KPU Kota Pekalungan menetapkan perolehan kursi dari 35 calon terpilih anggota DPRD Kota Pekalungan periode 2024-2029 dalam pemilu 2024. Informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pekalungan menetapkan perolehan kursi dan 35 calon terpilih anggota DPRD Kota Pekalungan periode 2024-2029 dalam pemilu 2024 pada rapat pleno terbuka yang berlangsung di Hotel Santika Pekalungan, Kamis Malam 2 Mei 2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh jajaran bawah Sulukota Pekalungan, perwakilan partai-partai politik, para stakeholder, serta para awak media. Ketua KPU Kota Pekalungan Fajar Randi Yogananda menjelaskan bahwa kali ini KPU Kota Pekalungan melaksanakan rapat pleno secara serentak se-Indonesia terkait penetapan kursi dan 35 calon terpilih anggota DPRD Kota Pekalungan periode 2024-2029 dalam pemilu 2024. Menurutnya, berdasarkan hasil pemilu 2024 tidak ada perubahan terkait pemilu 2024 ini. Memang ada pergeseran kursi saja dibandingkan hasil pemilu 2019, baik yang kehilangan maupun bertambah. Di mana jumlah kursi yang bertambah ada pada P3 sebanyak 5 kursi. Sementara yang berkurang ada pada Partai Golkar dari 9 kursi menjadi 8 kursi dan PKB yang semula 7 kursi menjadi 6 kursi. Ini kita melakukan rapat pleno terbuka untuk yang pertama menetapkan perolehan kursi terlebih dahulu. Setelah perolehan kursi kita tetapkan, maka baru kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu penetapan calon yang terpilih. Masing-masing dapilnya sendiri ada berapa? Untuk masing-masing dapil di dapil 1, Kecamatan Pekalongan Barat ada 11, di utara ada 9, di Pekalongan 2, lalu Pekalongan 3 di timur ada 8, dan yang terakhir di Pekalongan Selatan, dapil 4 itu ada 7, totalnya 35 kursi. Masih tetap kayak kemarin ya Pak? Masih sama, tidak ada perubahan terkait dengan jumlah kursi maupun komposisi di setiap dapilnya masih sama dengan di Pemilu tahun 2019. Untuk peraih suara tertinggi apa? Peraih suara tertinggi ada di Ketua DPRD yang sekarang, tercatat Pak Muhammad Asmi, dia mendapatkan perolahan suara sebanyak 4.671. Untuk peraih kursi terbanyak apa? Kalau peraih kursi terbanyak masih dipegang oleh Golkar dengan 8 suara, 8 kursi maupun. Ada partai baru yang dapat suara kursi terbanyak? Tidak, masih didominasi oleh partai yang di-2019, sama hanya ada pergeseran kursi saja.